Pendekar Raja Wali Sakti Siluman Bukit Tengger 1. O, Penguasa Agung, O, Penyelamat kami, terimalah persembahan kami. Beberapa kalimat yang diucapkan dengan irama teratur terdengar dari mulut seorang laki-laki berusia sekitar 65 tahun dengan pakaian seperti pendeta. Agaknya, dia adalah seorang pemuka suatu aliran kepercayaan yang tengah memimpin sebuah upacara di sebuah gua di Bukit Tengger ini. Di belakang laki-laki tua itu berdiri seorang gadis cantik yang tak henti-hentinya menangis sesenggukan seperti menyesali nasibnya. Di kiri kanan gadis itu berdiri sambil memegangi seorang laki-laki setengah baya dan seorang wanita juga berusia setengah baya. Sebentar-sebentar, wanita setengah baya ini ikut menangis, seraya memeluk gadis di sebelah kirinya. Sedangkan beberapa orang lain yang ikut mendampingi, hanya berdiri terpaku tak bisa berbuat apa-apa. Sementara, matahari makin merambat naik menerangi maya pada. Namun sengatan sinarnya seakan tak menghalangi jalannya upacara di depan gua. Dan setelah laki-laki tua pemimpin upacara selesai dengan mantra-mantranya, suasana jadi hening. Tidak ada sahutan apa-apa dari dalam gua. Dan suasana makin menggiriskan ketika angin bertiup semilir. Kini laki-laki tua pemimpin upacara telah membalikkan tubuhnya. Diberinya isyarat pada gadis cantik itu untuk berjalan memasuki gua di depannya. Gadis itu tidak langsung melangkah. Sebentar matanya memandang laki-laki setengah bayah di samping kirinya. Ketika laki-laki itu mengangguk sambil menelan ludah, gadis itu beralih menatap pada ibunya. Sebentar kedua wanita itu berpelukan, lalu perlahan-lahan gadis itu melepas pelukannya dan berbalik. Sedangkan wanita setengah bayah yang masih menangis menghambur ke dalam pelukan laki-laki setengah bayah yang di dekatnya. Tidak perlu disesali, Ki dan Nyi Pangestu. Seharusnya kalian beruntung bila nuning sari putri kalian terpilih sebagai korban. Itu suatu kehormatan tiada taraf bagi kalian ujar laki-laki tua pemimpin upacara. Laki-laki dan wanita setengah bayah yang dipanggil Ki dan Nyi Pangestu ini tidak menyahut. Bahkan tidak menoleh. Apapun yang akan dikatakan laki-laki tua pemimpin upacara tidak akan bisa mengobati luka hati karena harus kehilangan gadis bernama nuning sari yang ternyata putri mereka satu-satunya. Ayah, ibu, aku pergi pamit nuning sari sambil melangkah menghampiri gua tanpa menunggu jawaban kedua orang tuanya. Dia berjalan perlahan-lahan diiringi laki-laki tua pemimpin upacara. Nyi Pangestu terus menangis. Bahkan terasa semakin keras membuat suaminya kewalahan. Anakku, anakku. Keluh wanita setengah bayah ini berulang-ulang. Sudah, sudah. Semuanya sudah ditentukan. Jangan menangis lagi. Nyi, kita harus tabah menerima semua ini, hibur Ki Pangestu. Anakku, oh, dia anak kita satu-satunya. Dia anak kita satu-satunya. Isak wanita itu tidak peduli bujukan suaminya. Sementara nuning sari telah menghilang ke dalam gua. Dan saat itu juga tangis Nyi Pangestu semakin kuat terdengar. Suasana benar-benar mengharukan. Siapa yang tidak ternyuh melihat suami istri tengah melepas anaknya untuk dijadikan korban. Konon, korban itu ditujukan untuk penguasa bukit tengger ini. Udara pagi ini terasa dingin menggigilkan. Sementara kabut masih menyelimuti, bagaikan tirai yang amat tipis. Matahari belum muncul di ufuk timur, meski ayam jantan sudah sejak tadi memanggil-manggil. Di pinggir jalan yang masih sunyi, seorang laki-laki berusia 50 tahun tengah mengeluh kesal. Sebelah roda pedati yang ditumpanginya patah terperosok di bibir jurang yang penuh belukar. Jauh di bawah jurang sana terlihat kudanya meringkik-ringkik kesakitan di jemput ajal. Sementara dari dalam pedati sendiri, terlihat butiran-butiran gabuh yang terus berjatuhan ke bawah jurang. Celaka, apa yang bisa kukerjakan? Mestikah semua padi ini kubuang untuk menyelamatkan pedatiku? Keluh laki-laki tua ini lagi. Orang tua ini berjalan mondar-mandir. Dahinya berkerut berusaha memikirkan langkah terbaik untuk menyelamatkan harta bendanya. Pada saat tubuhnya berbalik, Ah, orang tua itu menjerit kaget ketika tiba-tiba melihat satu sosok bayangan di balik kabut sekitar dua tombak di depannya. Seketika kakinya surut ke belakang dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin mulai keluar satu persatu. Apalagi ketika sosok bayangan itu makin mendekatinya. Jangan takut, Ki. Aku bukan hantu ujar seorang pemuda berbaju rompi putih dengan pedang bergagang kepala burung sambil tersenyum. Kau kelihatan burung. Ada yang bisa kubantu. Orang tua itu terpana. Hatinya sedikit lega, meski detak jantungnya belum kembali berdetak seperti biasa. Siapa kau? Tegur laki-laki berbadan gemuk terbungkus pakaian dari sutera halus. Aku Rangga, seorang pengembara yang kebetulan lewat di sini. Jelas pemuda berbaju rompi putih ini. Kau betul-betul manusia. Tanda seru. Cecar laki-laki tua ini. Tentu saja, lihat saja, kakiku menginjak tanah, bukan? Sahut pemuda berbaju rompi putih ini. Laki-laki tua itu langsung melihat sepasang kaki pemuda yang tak lain memang Rangga alias pendekar Raja Wali Sakti. Dan nyatanya, sepasang kaki itu memang menapak tanah. Oh, syukurlah. Desa orang tua itu lega. Apa yang terjadi? Apakah pedati ini milik Muki? Tanya Rangga ketika melihat pedati yang hampir terjerumus ke jurang. Orang tua itu mengangguk. Mukanya kelihatan kusut. Kabut menghalangi, membuat kudaku terperosok ke jurang. Mungkin sebentar lagi mati. Masih untung pedatiku tertahan batu besar ini. Kalau tidak entah apa jadinya. Tidak ada yang bisa kujual ke pasar. Keluh orang bertubuh gemuk yang ternyata seorang pedagang. Biar ku bantu. Tanpa meminta persetujuan orang tua itu, Rangga langsung memegang bibir bak pedati dengan sebelah tangan. Saat itu juga tangannya yang berotot kekar telah menegang. Sejenak ditariknya napas panjang. Lalu, hup, hei. Tanda seru. Pedagang tua itu terkesiap seperti tidak percaya dengan penglihatannya. Perlahan-lahan, pedatinya bergerak dan kembali ke jalan semula. Padahal, meski ditarik tiga orang, rasanya akan sulit. Apalagi, pedati ini syarat dengan muatan. Nah, sekarang pedati ini telah kembali ke jalan semula. Tinggal memperbaiki rodanya yang patah, kata Rangga. Kau bawa goloki. Eh, bawa. Ini. Dengan sedikit heran orang tua pedagang itu menyerahkan golok yang terselip di pinggang. Begitu menerima golok, Rangga segera mencari kulit batang pohon untuk dijadikan tali. Tak begitu jauh tali itu didapat karena di pinggir jurang banyak pohon-pohon yang memiliki akar-akar yang kenyal dan kuat. Sebentar saja di tangan pemuda itu telah terjulur beberapa utas akar-akar yang kuat. Dengan cekatan pendekar Raja Wali sakti mengikat roda pedati yang patah, serta mengganti beberapa bagian yang memang sudah tidak bisa diperbaiki. Meski darurat, namun akhirnya toh roda pedati itu bisa diperbaiki pula. Kau memang cerdik, nah. Puji orang tua itu ketika Rangga baru saja rampung dengan pekerjaannya. Tapi kini aku bingung bagaimana membawa pedati ini. Titik-titik tanda tanya, kemana tujuan Muki? Tanya Rangga seraya menyerahkan golok yang tadi dipinjamnya. Desa Legowo, jauhkah tempat itu? Setelah melewati ujung jalan ini, lalu berbelok sedikit ke kiri. Maka akan terlihat sebuah tugu. Itulah batas desa Legowo papar orang tua itu. Baiklah, biar ku tarik pedatimu. Hei, kau sungguh-sungguh. Tanda seru, pedati ini berat, nah. Rangga hanya tersenyum. A. Aku tidak tahu, harus bagaimana berterima kasih padamu. Kau telah banyak sekali menolongku. Desah laki-laki pedagang ini. Tidak usah dipikirkan, Ki. Aku sudah senang bisa membantu ujar pendekar Raja Wali Sakti. A. Kau terlalu murah hati, nah. Eh. Aku sampai lupa memperkenalkan diri. Nama ku, Sudira. Oh, ya. Kemana tujuanmu? Aku hanya seorang pengembara, Ki. Kemana kakiku melangkah? Kesitulah tujuanku. Sahut Rangga sekenanya. Kalau begitu, bagaimana kalau sekarang kau ikut ke rumahku? Dan aku paling benci kalau ditolak. Yah, sekadar makan singkong dan minum kopi. Ajak laki-laki pedagang bernama Ki Sudira ini. Baiklah kalau begitu, Ki. Ki Sudira tertegun sebentar ketika melihat banyak orang berkumpul di rumah tetangganya. Tapi sebentar kemudian, dia buru-buru mengajak Rangga ke rumahnya. Apa yang terjadi di rumah sebelah Ki? Apakah ada sana keluarganya yang tertimpa musibah? Tanya Rangga heran ketika Ki Sudira mengajaknya duduk di ruang tamu. Yah, sahut Ki Sudira, lirih. Ada yang meninggal. Kejar Rangga. Anak Ki Jai yang harus dikorbankan nanti malam. Sahut orang tua itu, masykul. Dikorbankan. Korban kepada siapa? Desak Rangga penasaran. Keningnya langsung berkerut. Penghuni Bukit Tengger, sahut Ki Sudira, singkat. Hem aneh. Siapa sebenarnya penghuni Bukit Tengger itu? Kenapa dia meminta korban manusia? Tak seorang pun yang mengetahuinya. Nah, dia datang bagai angin. Orang-orang menyebutnya sebagai siluman Bukit Tengger. Tidak ada yang berusaha menyelidiki. Siapa yang berani? Mereka yang melakukan hal itu akan mati. Dulu pernah ada yang coba-coba menyelidikinya. Namun tak lama kemudian orang itu mati. Mayatnya dicampakkan ke tengah-tengah desa. Digantung. Kalau kalian tidak mengirimkan korban. Tanya Rangga memancing. Maka keesokan harinya semua orang desa akan melihat tiga laki-laki penduduk desa akan digantung setiap hari. Sahut Ki Sudira. Pernah terjadi. Ki Sudira mengangguk. Dua hari enam penduduk menjadi korban. Tapi untung kejadian itu tidak menimpa desa ini. Siluman itu juga meresahkan penduduk desa lain. Kejar Rangga lagi. Orang tua itu mengangguk. Ada empat desa di sekitar wilayah pegunungan Tengger. Maka dari setiap desa dimintai korban dua orang setiap minggu secara bergiliran. Lalu dari mana mereka tahu korbannya? Apakah hal itu diatur kepala desa? Tidak. Pada hari yang ditentukan, maka di pintu rumah mereka akan terlihat tanda merah. Itu berarti si pemilik rumah harus menyerahkan anak perawannya untuk dikorbankan. Anak perawan. Ya, siluman itu selalu minta perawan suci yang berusia belasan tahun. Edan. Rutuk Rangga. Seraya menghantamkan kepala tangan kanan ke telapak tangan kiri. Hus. Jangan keras-keras. Nah. Orang-orang percaya kalau siluman itu sakti. Dia bisa mendengar serta mengetahui siapa saja yang coba melawan dan membantah. Kita akan kuala. Ujar Kisudira memperingatkan. Siluman tidak butuh perawan. Yang butuh perawan hanya laki-laki hidung belang. Dengu serangga gusar. Hus. Jangan keras-keras. Kisudira kembali memperingatkan. Paras muka laki-laki tua ini tampak ketakutan. Dan sesekali matanya melirik kesekelilingnya. Dia takut kalau, saat itu juga ocehan pemuda di depannya terdengar sang siluman yang dipercaya sering gentayangan di empat pelosok desa. Kau takut, Ki? Tanya Rangga tersenyum. Siapa yang tidak takut kuala? Siapapun orangnya yang coba melawan akan binasa, sahut Ki Sudira meyakinkan. Dan selamanya penduduk desa ini akan terus begini. Kami tidak punya pilihan lain. Ada beberapa orang yang coba mengungsi, tapi esok hari mayatnya tergeletak di tengah-tengah pemukiman penduduk. Kalau begitu, siluman itu harus dilawan. Kalau tidak, dia akan besar kepala dan berbuat sesuka hatinya. Tanda serangga, mantap. Aduh, nah, kumohon, jangan keluarkan kata-kata itu. Siluman itu akan mendengar dan membunuhmu nantinya. Ujar Ki Sudira bernada merata. Hatinya benar-benar khawatir kata-kata pemuda itu akan terdengar oleh siluman bukit tengger. Rangga kembali tersenyum. Orang tua ini kelihatannya percaya betul kalau siluman bukit tengger akan mendengar siapa saja orang yang membicarakan dirinya. Sungguh hebat. Tapi, apa mungkin siluman doyan perawan? Ini yang membuat Rangga tidak bisa mempercayai begitu saja. Tapi melihat kekhawatiran Ki Sudira, rasanya beralasan. Orang-orang di desa ini sudah telanjur dilanda ketakutan. Kapan persembahan itu akan dilakukan? Tanya Rangga mengalihkan pembicaraan. Sebentar lagi, bila persiapan telah selesai, sahut Ki Sudira. Kau ingin ikut mengantar Ki? Iya, orang luar sepertiku boleh juga. Tidak ada larangan. Karena semakin banyak yang mengantarkan si korban, maka akan semakin baik. Itu membuktikan kepatuhan terhadapnya. Sahut laki-laki gemuk itu lagi. Rangga mengangguk pelan. Tapi ku ingatkan, nah, sebaiknya jangan macam-macam di tempat upacara pengorbanan itu. Ujar Ki Sudira, khawatir. Pemuda itu tersenyum. Tidak. Aku tidak macam-macam. Tapi kalau sekadar ingin melihat tampang siluman itu, apakah termasuk pelanggaran? Tanya Rangga. Tiada seorang pun yang pernah melihatnya. Berarti tidak dilarang. Bukan begitu. Sebab tidak boleh seorang pun mendekati gua itu. Dan berarti pula tidak diperbolehkan mengetahui sang siluman tersebut, jelas Ki Sudira. Gua. Jadi gadis-gadis itu dimasukkan ke dalam gua. Gumam Rangga. Seperti berkata sendiri. Ki Sudira mengangguk. Rangga menghela nafas. Matanya memandang kejurusan lain dengan tatapan kosong. Pikirannya mulai menduga-duga serta membuat rencana. Dua. Memang sudah jadi watak seorang pendekar, bila melihat ketidakadilan dan tindak kesewenang-gunangan akan selalu menumpasnya. Paling tidak begitulah tekad pendekar Raja Wali Sakti setelah mendengar penjelasan Ki Sudira. Baginya, upacara pengorbanan tumbal manusia adalah suatu perbuatan vista yang harus dicegah. Dalam kamus hidupnya, upacara itu tak lebih dari perbuatan iblis neraka. Maka tak heran kalau kini Rangga yang dikenal sebagai pendekar Raja Wali Sakti, seorang pendekar dikdaya di jagad ini, berusaha untuk menyelidikinya. Kini pendekar Raja Wali Sakti berjalan bersama penduduk desa Legowo menuju Bukit Tengger. Menurut Ki Sudira, hari ini yang akan dikorbankan adalah gadis bernama Sri Ayem Putri Ki dan Ngirambang. Berjalan paling depan adalah Sri Ayem, seorang gadis yang beranjak remaja. Di belakangnya, Ki Rambang bersama istrinya. Di belakang suami istri itu terlihat seorang laki-laki tua berpakaian pendeta. Dari Ki Sudira, Rangga tahu kalau orang yang memimpin upacara pengorbanan ini bernama Ki Sepuh. Sementara paling belakang, mengiringi sekitar 25 orang tetangga Ki Rambang. Masih jauh lagi, bisik Rangga pada Ki Sudira saat mereka sudah mendaki Bukit Tengger. Sebentar lagi, sahut Ki Sudira. Apa yang dikatakan laki-laki gemuk itu memang benar. Sekitar 50 tombak dari tempatnya sekarang, di atas sana Rangga melihat sebuah mulut gua yang di kanan serta di kirinya dipasangi umbul-umbul berwarna-warni. Juga tidak ketinggalan beberapa hiasan terbuat dari janur. Di situ, tanya Rangga lagi ingin memastikan. Ki Sudira mengangguk. Dalam waktu singkat mereka tiba di sana. Kemudian tampak Ki Sepuh memberi isyarat agar iring-iringan berhenti. Laki-laki tua berpakaian pendeta itu melangkah mendekati mulut gua dan berhenti saat jaraknya telah terpaut tujuh langkah. Oh, Dewa yang Agung. Oh, Penghuni Bukit Tengger. Oh, Pelindung kami yang Mulia. Hari ini kami datang membawakan sesuatu bagimu. Mudah-mudahan kau berkenan dan tetap melindungi kami semua dari segala bencana. Titik-titik tanda seru. Panggil Ki Sepuh dengan irama teratur dan ditingkahi dengan mantra-mantra. Ki Sepuh kemudian berlutut setelah memberi isyarat pada rombongan ini untuk berlutut pula. Tak terdengar sahutan apa-apa. Namun mereka semua tampak hikmat sambil menundukkan kepala, mendengarkan Ki Sepuh yang kembali membaca mantra-mantra. Di antara mereka, rasanya hanya pendekar Raja Wali Sakti saja yang tidak bisa tenang. Sebentar-sebentar matanya memandang ke mulut gua, lalu beralih ke sekeliling tempat seperti tengah mengawasi. Dan Rangga melihat tak ada sesuatu yang mencurigakan. Semuanya tenang seperti sedia kalah. Sepertinya tidak akan terjadi apapun. Pandangan Rangga kembali tertuju pada Ki Sepuh yang telah selesai membaca mantra-mantra. Laki-laki tua itu kini berdiri dan melangkah ke arah Sri Ayem perlahan-lahan. Sementara itu Sri Ayem sendiri mulai melangkah satu-satu mendekati mulut gua setelah dibimbing Ki Sepuh. Dan gadis itu berhenti sebentar memandang orang tuanya. Ayah, ibu, seru Sri Ayem melirih. Suami istri itu memandang putrinya agak lama. Tapi kemudian mereka menunduk. Sementara Nyirambang agaknya kurang tabah menghadapi peristiwa ini. Air matanya yang sejak tadi menggantung kini tertumpah. Bahkan semakin keras bersama isak tangisnya. Kalian mendapat kehormatan karena Sri Ayem terpilih. Tidak seharusnya berduka seperti itu, Tegur Ki Sepuh mengingatkan setelah membimbing Sri Ayem dan kembali ke tempatnya. Suami istri berusia setengah baya itu tidak menyahut. Mereka hanya tertunduk lesu, pasrah dengan nasib yang menimpa. Hadapkan wajahmu ke sana. Dan tersenyumlah. Kau makhluk mulia yang diinginkan dewata. Oleh sebab itu, janganlah bersedih. Sebab dewa tak akan murka jadinya, Tegur Ki Sepuh ketika melihat Sri Ayem masih memandangi kedua orang tuanya. Gadis lugu itu memandangi laki-laki tua ini sebentar kemudian mengangguk lesu. Mukanya masih saja pucat, dengan langkah gemetar memasuki mulut gua. Memang, biar bagaimanapun, tetap saja hati Sri Ayem cemas dan gelisah. Dia tak tahu, siapa atau apa yang akan menyambutnya di dalam gua itu. Manusiakah? Siluman berwujud makhluk mengerikan. Atau apa? Memang tak seorang pun yang tahu apa yang terjadi pada gadis itu setiba di dalam gua. Dan ketika Sri Ayem memasukinya, tidak terdengar jerit kesakitan atau ketakutan. Seolah-olah gadis itu raib di telan bumi, Ki Rambang dan istrinya masih terduduk lesu. Kesedihan yang membayangi wajah mereka tidak akan sirna secepat itu. Meski Ki Sepuh mengujur dengan kata-kata manis dan menghibur. Dewa tak akan mengganjarmu dengan karunia yang lebih baik atas kepatuhanmu ini. Oleh sebab itu, janganlah bersedih. Itu menandakan bahwa kalian tidak ikhlas melepas Sri Ayem. Titik-titik-titik. Ki Rambang memandang Ki Sepuh sebentar kemudian membuju istrinya untuk tabah. Perlahan-lahan mereka beranjak meninggalkan tempat itu, mengikuti rombongan yang telah angkat kaki lebih dulu. Aduh kebelet betul. Silakan pulang dulu Ki. Aku akan cari tempat aman untuk buang hajat. Kata Rangga ketika telah beberapa langkah meninggalkan Bukit Tengger. Ki Sudira sedikit curiga, meski alasan yang dikemukakan pemuda itu masuk akal. Namun karena Rangga membuat wajahnya demikian meyakinkan, sehingga mau tak mau orang tua itu percaya. Wajahnya tampak khawatir, namun pemuda itu agaknya pandai membuju orang. Jangan khawatir Ki. Siluman Bukit Tengger tidak suka padaku karena aku bukan perawan. Lanjut Rangga Enteng ketika membaca raut wajah Ki Sudira. Orang tua itu menggeleng lemah tapi tak bisa berbuat apa-apa. Terserah mula. Tapi ingat Rangga. Ingat pesanku tadi ujar orang tua itu. Baik Ki. Sahut Rangga, mantap. Dan Ki Sudira segera angkat kaki, menyusul rombongan yang sedang menuruni Bukit. Rangga berlari kecil menuju semak-semak. Sesekali orang tua itu coba meyakinkan kalau Rangga tidak kembali ke tempat semula. Meski melihat arah yang dituju pemuda itu berlainan, namun entah kenapa hatinya tetap saja cemas. Benar saja. Tepat ketika rombongan itu tak terlihat lagi. Rangga keluar dari semak-semak. Masih sempat matanya memandang ke arah kepergian mereka, sebelum akhirnya kembali ke tempat gua persembahan. Aku harus tahu apa isi perut gua itu. Gumam Rangga mantap. Dengan sekali berkelebat pendekar Raja Wali Sakti telah berada di dekat mulut gua. Dia sengaja tidak datang dari depan gua, tapi dari perbukitan di atasnya. Ketika jaraknya dengan gua terpaut kurang lebih 10 langkah, pemuda itu diam mematuh. Sebentar pendekar Raja Wali Sakti memejamkan matanya seraya sambil mengerahkan aji pembeda gerak dan suara untuk mengamati keadaan di dalam gua. Dalam keadaan seperti ini, suara jarum jatuh pun rasanya akan terdengar oleh pendengarannya. Hem aneh. Gumam Rangga. Gua ini kosong. Kemana perginya gadis itu? Dengan dahi berkerut dan heran, pendekar Raja Wali Sakti melompat turun. Tubuhnya langsung merapat ke samping kiri mulut gua, kemudian dengan hati-hati masuk ke dalam. Tidak ada siapa-siapa di sini. Gumam pendekar Raja Wali Sakti kembali seperti bertanya sendiri, sambil memperhatikan ruangan di dalam gua. Apa yang dilihat pemuda berbaju rompi putih ini memang membingungkan. Karena isi gua itu tidak terlalu luas. Di dalamnya tidak terdapat sesuatu yang berarti. Tidak mungkin dia hilang begitu saja. Desis Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti mengamati keadaan isi gua ini dengan seksama. Setiap lekukan di permukaan dinding maupun tanah tidak luput dari perhatiannya. Aku yakin ada ruangan di balik dinding gua ini. Baru saja kata-kata Rangga selesai, mendadak satu sosok bayangan kecil berkelebat ke arahnya. Siut, hei. Sosok bayangan kecil yang ternyata seekor kelelawar melesat cepat keluar gua, hampir menabrak wajah pendekar Raja Wali Sakti. Untung saja Rangga cepat menjatuhkan diri untuk menghindar. Dan secara tak sengaja, sebelah kakinya menghantam sebuah batu yang mencuat satu jengkal dari permukaan tanah. Grek, grek, siut. Begitu salah satu bagian dinding gua bergeser, saat itu juga belasan anak panah melesat ke arah Rangga. Pemuda ini terkejut, namun untungnya dalam keadaan rebah di tanah. Sehingga tubuhnya terhindar dari terjangan anak-anak panah. Gila, tempat ini sekaligus merupakan perangkap. Kalau saja aku dalam keadaan berdiri pasti telah disati. Desis pendekar Raja Wali Sakti seraya bangkit berdiri dengan helaan napas lega. Kemudian dengan hati-hati pendekar Raja Wali Sakti melangkah masuk ke dalam dinding gua yang tadi sedikit bergeser. Di situ terdapat sebuah terowongan yang diterangi beberapa buah obor tertancap di dinding. Sulit ditaksir berapa panjang terowongan. Karena jauh di depannya keadaan amat gelap. Terowongan itu sendiri tidak terlalu luas. Lebarnya kira-kira dua kali tubuhnya. Dan Rangga sendiri mesti sedikit membungkuk saat memasukinya. Namun baru beberapa langkah memasuki terowongan ini. Titik-titik-titik Siapa? Tiba-tiba terdengar bentakan keras di ujung lorong. Rangga terdiam sebentar. Sulit baginya untuk bersembunyi. Suara itu berasal dari bagian ujung lorong yang gelap. Sedang dia berada di tempat terang. Seseorang pasti telah mengetahui dan sejak tadi memperhatikannya. Siapa? Kembali terdengar bentakan. Aku, Sahut Rangga. Siapa namamu? Rangga. Sambil berkata begitu, pendekar Raja Wali Sakti terus melangkah mendekati. Tapi baru saja sampai di bagian yang gelap pintu di belakangnya bergeser dan kembali menutup. Rangga terkejut langsung menoleh. Siut. Saat itu dari arah depan terasa angin kencang bersiur ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Hei. Rangga kembali memandang ke depan. Dan betapa terkejutnya pendekar Raja Wali Sakti melihat belasan anak panah meluncur ke arahnya. Kali ini tidak ada jalan lagi baginya untuk menghindar. Dengan kuda-kuda kokoh, Rangga cepat menghentakkan kedua tangannya. Aji Bayu Bacera. Yeah. Wus. Terat. 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 Lepas membuang waktu lagi, pendekar Raja Wali Sakti berkelebat cepat menghampiri ujung lorong. Kali ini tidak ada anak panah yang meluncur menghalangi geraknya. Pada saat berkelebat, pandangan mata pendekar Raja Wali Sakti yang tajam melihat sesosok bayangan bergerak gesit ke bawah. Secepat kilat Rangga melompat dan mengejar. Tanpa disadarinya dia telah berada dalam sebuah ruangan yang cukup besar di perut bukit. Ujung terowongan itu sendiri berada agak di atas. Berhenti kau. Bentak pendekar Raja Wali Sakti seraya mencelat dan persis melayang di atas orang yang tengah dikejarnya. Set. Mendadak orang yang dikejar mengebutkan tombak. Namun secepat itu pula Rangga menarik kakinya yang terjulur. Begitu serangan lewat dengan jurus sayap Raja Wali membelah mega pendekar Raja Wali Sakti kembali meluruk hendak melanjutkan serangan. Wes. Tapi selarik cahaya keperakan melesat ke arah pendekar Raja Wali Sakti. Hih. Saat itu juga Rangga menghentakkan kedua tangannya dengan pengerahan jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Wes. Seketika sinar merah membara melesat memapak luncuran sinar keperakan yang menuju ke arahnya. Dan, Jedir. Terjadi benturan dahsyat membuat perut bukit ini terasa bergetar seperti dilanda gempa. Pada saat yang sama, sosok bayangan tadi telah kembali berkelebat dan masuk ke dalam lorong lain. Lalu, Greg. Hei. Rangga terkejut bukan main melihat salah satu dinding gua yang lain terbuka hendak menutup kembali. Sekali dia berkelebat cepat berusaha menembus celah dinding yang sebentar lagi tertutup rapat. Uts. Greg. Tepat saat pendekar Raja Wali sakti melewati, maka dinding gua itu merapat kembali. Tubuhnya berjumpalitan beberapa kali, lalu hinggap di atas sebuah batu besar. Dan ternyata kini dia telah berada di luar pada salah satu tebing bukit tengger. Sementara buruannya lenyap entah kemana, hilang seperti ditelan bumi. Kurang aja, dengus rangga geram. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang telah sangat tinggi, pendekar Raja Wali sakti melompat dari satu tempat ke tempat lain. Dikitarinya tempat itu untuk mencari buruannya. Namun tidak juga kunjung didapat. Setelah sekian lama tidak juga menemukan tanda atau jejak buruannya, Rangga melangkah penuh kecewa meninggalkan tempat itu. Eh, nyaris saja Rangga terkejut ketika Kisudira tahu-tahu muncul dari balik semak-semak. Ah, syukurlah. Aku mencari-carimu kemana-mana. Kukira kau tersesat. Desah Kisudira. Rangga memperhatikan laki-laki gemuk itu sesaat dengan tatapan curiga. Diperhatikan kedua bahu serta hela napas Kisudira. Dari mana saja kau. Tegur Kisudira memotong dugaan Rangga. Dan memang bahu serta hela napas laki-laki gemuk itu tidak memburu kencang, seperti orang yang habis berlari. Berarti Kisudira memang bukan orang yang dimaksud. Oh, ini, jalan-jalan sebentar. Kau tentu tidak macam-macam dengan tempat itu, bukan? Ah, tidak ah. Aku khawatir terjadi apa-apa denganmu. Itulah sebabnya aku kembali lagi menyusulmu. Kucari ke tempat tadi, ternyata kau tak ada. Lalu kuputuskan kembali ke tempat ini dan mengitarinya. Jelas Kisudira menepis kecurigaan Rangga yang tersirat dari tatapan matanya. Ah, aku jadi merepotkanmu saja, Ki. Ah, tidak. Eh, ngomong-ngomong sepertinya kau tengah mengejar seseorang atau apa. Tebaki Sudira. Hem, ya. Kau melihatnya, Ki. Astaga. Orang tua bertubuh gemuk ini terkejut. Guru-guru ditariknya lengan Rangga dan diajaknya meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ada apa, Ki? Tanya Rangga tenang ketika mereka telah jauh dari kawasan itu. Kau yakin tidak mengacak-acak tempat itu? Ki Sudira malah balik bertanya. Tempat apa? Tanya Rangga lagi. Gua itu tentunya. Tidak. Dan orang yang kau kejar itu siapa? Aku tak tahu. Dia muncul tiba-tiba saja kemudian memanahku. Dan saat ku kejar, dia kabur dan menghilang. Kau melihatnya, Ki. Tidak. Tapi kau perlu waspada. Kepada siapa? Jangan-jangan itu adalah siluman penunggu bukit ini. Sahut Ki Sudira dengan wajah meyakinkan. Rangga tersenyum. Aku sungguh-sungguh Rangga. Jangan anggap enteng persoalan ini. Seru orang tua gemuk itu meyakinkan. Ya, aku juga menganggapnya demikian. Sebaiknya kau jangan dekat-dekat di bukit itu lagi. Berbahaya. Masih untung kau selamat. Ujar Ki Sudira mengingatkan. Ya, sahut pemuda itu, sekadar melegakan hati Ki Sudira. Meski begitu, Ki Sudira agaknya masih belum puas. Hatinya masih terus dihantui perasaan takut dan cemas. Bukan saja terhadap nasib pemuda ini, tapi juga nasib keluarganya. Dan selama Rangga ada di rumahnya, maka Ki Sudira tidak yakin kalau pemuda ini akan patuh pada larangannya agar tidak mengusik gua itu lagi. Tapi mengusir Rangga pun, dia tidak sampai hati. Karena, Rangga telah berjasa padanya. Dan Rangga bukannya tidak mengerti. Sikap Ki Sudira mencurigakan. Dan dari paras mukanya, bisa ditafsirkan kalau Ki Sudira tidak menghendakinya berlama-lama di sini. Khususnya, di rumahnya sendiri. Eh, maaf, Ki. Kalau kau tak keberatan aku akan langsung pergi saja. Jadi aku tidak mampir ke rumahmu dulu, ucap Rangga ketika sebentar lagi memasuki desa Legowo tempat tinggal Ki Sudira. Baiklah, Rangga. Kalau itu maumu, sahut Ki Sudira tak terkesan ingin menahan. Dan Rangga cukup menyadarinya. Maaf, telah merepotkanmu Ki. Ah, tidak mengapa. Justru aku yang telah merepotkanmu. Sahut Ki Sudira dengan senyum lega. Hati-hati di jalan. Dan, jaga dirimu baik-baik. Tiga, oh, Ki Sepuh. Ada apa gerangan? Silakan duduk. Ki Sudira sedikit terkejut ketika melihat kehadiran Ki Sepuh di ruang tamunya pada malam hari seperti ini. Laki-laki tua yang menjabat pemuka adat serta kepercayaan di desa Legowo ini mengangguk pelan dan duduk dengan tenang. Sementara, jantung Ki Sudira terus berdetak semakin kencang pertanda gelisah dengan hati penuh dengan tanda tanya. Bukan hal yang lazim kalau Ki Sepuh datang ke tempatnya. Ku dengar kau mengundang seorang tamu. Tanya Ki Sepuh dengan tatapan menyelidik. Eh, benar Ki. Sahut Ki Sudira pendek. Tamu itu tentunya bukan orang sembarangan. Duga Ki Sepuh. Kelihatannya begitu. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa, Ki Sepuh. Dia menolongku subuh tadi ketika pedatiku nyaris terjerumus ke jurang. Lalu diaku ajak kemari sekadar menghirup kopi dan makan singkong rebus. Apakah itu perbuatan salah? Tanya Ki Sudira polos. Aku bisa merasakan kalau tamumu membawa bencana bagi kita. Desis Ki Sepuh menyentak Ki Sudira. Bencana Ki. Bencana apa? Tanda seru. Tanya Ki Sudira tercekat. Dia coba mengusik keberadaan penghuni bukit itu. Papar Ki Sepuh langsung. Astaga. Bagaimana mungkin? Aku telah memberitahukan agar dia tidak macam-macam. Apa yang telah dilakukannya? Dia telah memasuki gua terlarang dan mengusik penghuninya. Astaga. Kekagetan Ki Sudira semakin menjadi saja mendengar keterangan itu. Bocah itu akan celaka. Padahal aku telah memperingatkannya. Mana tamumu itu? Dia sudah meninggalkan tempat ini. Sebenarnya aku pun khawatir. Pemuda itu sepertinya ingin mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, aku tidak berani menahannya berlama-lama di sini. Sahut Ki Sudira menjelaskan. Bagus. Tindakanmu sudah tepat. Sambut Ki Sepuh sedikit cerah. Eh. Apa? Apakah pemuda itu akan kualat dan terkena bencana Ki Sepuh? Tanya Ki Sudira. Takut-takut. Tentu saja. Setiap orang yang coba-coba mengusik keberadaan penghuni bukit tengger akan dikutuk. Jawab Ki Sepuh meyakinkan. Dan apakah kami pun terkena getahnya? Tanya Ki Sudira penuh kekhawatiran. Ki Sepuh tidak langsung menjawab. Dipandanginya laki-laki gemuk ini dengan seksama. Kau tidak ikut campur dalam perbuatannya, bukan? Tentu saja tidak. Mana aku berani. Itu berarti kau tidak ikut campur dan tidak terkena getah perbuatannya sendiri. Wajah laki-laki gemuk itu jadi lega mendengar jawaban Ki Sepuh. Kalau dia datang ke sini, maka kau tidak boleh menerimanya. Kau tahu, dia akan membawa bencana yang lebih besar bagi desa kita. Mengerti? Ujar Ki Sepuh. Eh. Iya, iya. Sahut Ki Sudira langsung. Bagus. Sekarang aku pergi dulu. Lanjut Ki Sepuh. Seraya beranjak meninggalkan tempat ini. Sepeninggal Ki Sepuh, istri Ki Sudira tergopoh-gopoh menghampiri suaminya. Ada apa, Kang? Ku dengar tamu kita itu membawa bencana. Tanda seru. Tanya Ki Sudira. Begitulah menurut Ki Sepuh, desah Ki Sudira. Aduh, celaka kita. Di mana pemuda itu sekarang? Keluh Nyi Sudira. Wajahnya tampak cemas. Sudah pergi, kata Ki Sudira. Lirih. Betul-betul sudah pergi. Kakang usir. Tidak. Dia pergi sendiri. Syukurlah. Eh. Sebenarnya, bencana apa yang dibuat pemuda itu? Tanya Nyi Sudira penuh rasa ingin tahu. Dia telah memasuki gua terlarang itu, jawab Ki Sudira pendek. Astaga. Sungguh gila anak itu. Apa dia tak takut mati? Tanda seru. Ki Sudira terdiam. Ucapan istrinya menggugah pikirannya. Sekaligus membuatnya heran. Biasanya, orang akan mati kalau berani memasuki pintu gua. Tapi pemuda itu malah ke dalam dan dia masih segar bugar. Ucap Ki Sudira seperti pada diri sendiri. Sudah. Jangan persoalkan hal itu. Yang penting, dia tidak boleh berada di rumah kita. Kau harus ingat, Kang. Kita punya dua anak perempuan. Aku tidak mau mereka celaka karena pemuda itu. Tegas Nyi Sudira. Laki-laki setengah bayak itu diam saja tak menjawab. Kang. Kau dengar kataku, Kang. Kalau pemuda itu masih di sini, dia akan membawa bencana bagi kita. Tambah Nyi Sudira, penuh kekhawatiran. Iya, iya. Sahut Ki Sudira ragu. Hati Ki Sudira sebenarnya tidak tega untuk menjawab. Bagaimanapun, pemuda itu bukan orang jahat. Hanya saja keinginannya bisa mencelakakan. Bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada orang lain. Ki Sepuh melangkah pelan memasuki rumahnya, yang sederhana namun cukup terawat. Wajahnya kelihatan tegang dengan pandangan lurus ke depan. Di halaman rumahnya yang berpagar tinggi, seseorang menyambutnya dengan membungkuh. Ada tamu untukku, Tumang. Tanya Ki Sepuh. Tidak Ki, sahut pemuda yang dipanggil Tumang. Hmm, ya, sudah. Kunci pintunya kembali perintah laki-laki tua ini. Baik Ki. Orang tua itu tak banyak bicara lagi. Kakinya terus melangkah masuk ke dalam ruang tamunya. Disambarnya cangkir di meja lalu diteguknya sebentar. Kemudian dia terus masuk ke kamar. Ruangan ini kosong tanpa perabotan. Bau kemenyan segera menyengat penciuman. Tak ada penerangan. Dan ini memang sengaja dibiarkan begitu oleh Ki Sepuh. Dan baru saja Ki Sepuh membungkuh hendak duduk bersila di depan pedupaannya. Titik-titik-titik. Kaukah yang bernama Ki Sepuh. Mendadak terdengar suara menyapa, nyaris membuat orang tua itu melompat keluar. Namun Ki Sepuh berusaha menguatkan hatinya. Dicobanya menegaskan pandangan seraya menatap lurus ke depan. Pada salah satu pojok ruangan, terlihat satu sosok orang tengah duduk bersila. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun di punggungnya terlihat gagang pedang yang menyembul ke atas. Siapa kau? Lancang betul memasuki ruanganku. Bentak Ki Sepuh geram. Ku dengar kau mendatangi tempat Ki Sudira. Kau mengancamnya. Tanpa mempedulikan bentakan Ki Sepuh orang itu malah balik bertanya. Aku tidak akan menjawab pertanyaan orang yang tak ku kenal. Sahut orang tua itu tegas. Kau tak perlu mengenalku. Sebab kau hanya perlu menjawab. Balas sosok itu. Kau tidak akan mendapat jawaban apapun dariku. Ini tempatku. Dan aku bisa berbuat apapun di sini. Keluarlah sebelum kau celaka. Gertaki Sepuh mendengus tajam. Di dalam kegelapan, sosok itu tersenyum dingin. Kemudian, perlahan dia bangkit. Namun, tetap berada di tempatnya semula. Aku menunggu ancamanmu. Dan setelah itu, maka kau akan melihat bahwa aku pun bisa berbuat sesuka hatiku padamu. Balas sosok itu tak kalah gertan. Siapa kau sebenarnya? Dan apa maumu? Desis Ki Sepuh. Suara orang tua ini bergetar penuh ketakutan. Paling tidak disadari kalau dia tak akan mampu berbuat apa-apa selain berteriak. Dan sebelum itu dilakukan, sosok ini bisa saja membunuhnya. Sudah kukatakan dari tadi kau tak perlu tahu siapa diriku. Aku hanya ingin kau menjawab beberapa pertanyaan yang kuajukan. Sergah sosok ini penuh tekanan. Pertanyaan apa? Tanya Ki Sepuh. Kenapa kau menakut-nakuti Ki Sudira? Aku tidak menakut-nakutinya. Apa hubunganmu dengan siluman bukit itu? Tidak ada. Aku hanya sekadar membawakan upacara. Kalau begitu, bagaimana kau tahu bahwa tamu Ki Sudira memasuki gua itu? Padahal kau telah lebih dulu pulang. Ucap sosok ini menyudutkan Ki Sepuh. Ki Sepuh terdiam. Tubuhnya kelihatan mulai gemetar. Dan keringat dingin keluar pelan-pelan dari pori-porinya. Jawab pertanyaanku. Desak sosok itu penuh tekanan dan ancaman. Eh, aku hanya kebetulan tahu saja Ki Laki Sepuh. Tidak mungkin. Sungguh. Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan penghuni bukit itu. Kau tahu, aku bisa saja menghancurkan gua itu. Tapi, itu tidak kulakukan. Dan itu berarti aku tidak takut sedikitpun pada siluman keparat yang kalian takuti. Tandas sosok itu. Kau, kau tamu Ki Sudira. Tanya Ki Sepuh tergagap. Kau tak perlu tahu. Entah siapapun kau, sebaiknya pergilah dari desa ini. Mungkin saja kau berani. Tapi, kami di desa ini amat ketakutan. Karena, kami yang nantinya menjadi korban. Kau tidak perlu mewakili orang-orang desa. Kau tidak punya istri apalagi anak. Siluman itu hanya menginginkan perawan belasan tahun, sehingga kau tidak perlu kehilangan seseorang yang kau kasihi. Oleh karena itu, kau tidak akan merasakan kesedihan yang berkepanjangan seperti mereka yang kehilangan putrinya. Dan kau malah menjadi penghubung antara mereka dengan siluman jahannam itu. Kau sungguh terkutuk dan biadab. Orang tua, sekarang katakan padaku. Siapa siluman itu? Dan, di mana dia sekarang? Ujar sosok itu, makin menyudutkan. Eh, aku, aku sungguh-sungguh tidak bisa mengatakan apa-apa padamu. Sahut Ki Sepuh, serba salah. Bukan berarti kau tidak tahu, bukan. Kalau kau terus melakukan persekongkolan ini, berarti sama biadabnya dengan siluman itu. Kau telah menjerumuskan orang-orang desa. Tidak, itu tidak benar. Aku hanya sekadar menjalankan tugas. Sangkal orang tua itu. Tugas apa? Ikut membantu menyengsarakan penduduk desa ini. Tanda seru. Dosamu terus bertambah. Orang tua, kau tidak punya harga diri. Demi sepotong nyawamu yang tak berharga, kau relakan penduduk desa ini diliputi ketakutan. Tapi meski bagaimanapun, aku akan menyingkap semua tabir yang menyelimuti desa ini. Akan ku tangkap siluman keparat itu. Desis sosok itu, mantap. Baru saja kata-kata sosok ini selesai. Pada saat itu juga tubuhnya melesat ke atas secepat kilat. Dan tubuhnya langsung menembus genteng rumah Ki Sepuh yang sudah terbuka. Bahkan genteng itu kembali tersusun seperti semula. Hah. Ki Sepuh menghela nafas lega. Dengan tingkat kepandayan seperti itu, sosok tadi memang tidak bisa dianggap enteng. Ki Sepuh bisa celaka kalau orang itu bersungguh-sungguh membuktikan ancamannya. Malam semakin pekat menyelimuti desa Legowo ini. Dan gerimis turun pelan-pelan seperti meratapi tingkah manusia yang berbuat mista dengan segala tindak tanduknya. Dari kejauhan terdengar lolongan serigala. Dalam keadaan begini tak seorang pun penduduk desa yang berani keluar rumah. Sehingga keadaan betul-betul sunyi dan mencekam. Ki Sudira duduk di ruang depan sambil mengisap rokoknya dalam-dalam. Wajahnya kusut dan keruh diliputi ketegangan. Kelihatan kalau hatinya tidak tenang. Pikirannya memang gelisah sejak Ki Sepuh datang tadi. Dan perasaan was-was terus berkecamuk. Sebentar-sebentar dia bangkit dari kursi dan melihat keadaan istri dan kedua putrinya. Dan ketika keadaan mereka baik-baik saja, kembali dia bergerak ke tempat semula. Meski begitu, hatinya tetap belum tenang. Entah kenapa, sepertinya laki-laki itu merasa sesuatu akan terjadi padanya. Atau, would eh? Ki Sudira tersentak kaget, entah apakah pandangan matanya yang salah lihat. Namun dia merasakan ada sesuatu yang berkelebat bagai angin dari arah samping melintas di depan rumah. Kebetulan, pintu ruang depannya sedikit terbuka. Dengan hati-hati orang tua itu beranjak ke pintu dan coba mengintip. Hmm, oh. Saat itu juga jantung Ki Sudira bagai berhenti berdetak. Keluhan tertahan langsung keluar dari mulutnya ketika mendengar deheman halus dari belakang. Dan seketika tubuhnya berbalik, paras wajahnya langsung berubah pucat begitu melihat sesosok tubuh berdiri. Sekujur tubuh sampai kepala ditutupi kain hitam. Tidak mudah baginya untuk bisa mengetahui wajah orang itu. Dan tak habis mengerti bagaimana orang di depannya masuk ke dalam rumahnya secepat itu. Kalau dari belakang rumahnya kenapa tidak terdengar suara apa-apa? Si, siapa kau? Tanya Ki Sudira tergagak. Jangan ribut. Atau kau mati sekarang? Ancam sosok itu. Oh, mendengar ancaman ini kesadaran Ki Sudira semakin melemah saja. Semangatnya terbang entah kemana. Terbayang sudah malah petaka yang akan menimpannya. Dan tanpa sadar orang tua itu jatuh terduduk di lantai. Siapapun adanya kau ampunilah aku. Aku, aku tidak bersalah apa-apa. Aku tidak ikut campur dalam persoalannya. Sahut Ki Sudira terbata-bata. Kau bersalah, Sudira. Kau telah memasukkan orang asing ke dalam desa kita. Untuk itu, kau mesti berhadapan dengan penghuni Bukit Tengger untuk mempertanggung jawabkannya. Tanda sosok berselubung kain hitam penuh tekanan. Oh, tidak. Tidak. Kasihanilah aku. Aku betul-betul tidak ikut campur dalam persoalannya. Kenapa kalian memojokkanku? Kalau memang dia bersalah, maka itu urusannya. Seharusnya dia yang kalian cari. Bukan aku, ratap Ki Sudira, belingsatan. Baru saja selesai kata-kata Ki Sudira. Dia memang tidak bersalah. Aku yang ingin tahu, siapa kau sesungguhnya. Kepadakulah kau berurusan. Hei. Sebuah suara mendadak terdengar, membuat orang berselubung kain hitam dan Ki Sudira tersentak kaget. Dan belum habis kaget mereka, sekonyong-konyong dari atas atap ruang depan ini meluncur satu sosok bayangan, dan mendarat empuk di lantai. Rangga. Seru Ki Sudira, begitu tahu siapa yang datang. Sosok yang baru saja mendarat memang Rangga yang terkenal sebagai pendekar Raja Wali Sakti. Memang setelah menyatroni rumah Ki Sepuh, Rangga seperti mendapat firasat kalau keselamatan Ki Sudira terancam. Makanya secara diam-diam, dia langsung ke tempat ini. Jangan khawatir, Ki. Tidak akan kubiarkan siluman terkutuk ini memperlakukanmu seenak perutnya. Dengus pemuda berbaju rompi putih itu. Eh, Rangga. Titik-titik. Tapi, lebih baik kau tidak usah mencampuri urusan ini. Kami, eh. Aku tak ingin terlibat di dalamnya. Ujar Ki Sudira serba salah. Kau memang tidak terlibat, Ki. Maka tenang sajalah. Ini menjadi tanggung jawabku. Kalau memang dia berani mengajakku menemui siluman bukit itu, maka lebih baik lagi. Sahut Rangga disertai senyum. Laki-laki gemuk itu jadi semakin bingung saja melihat kejadian ini. Dipandangnya Rangga dan sosok berselubung kain hitam itu bergantian. Dan perlahan-lahan tubuhnya menepi untuk menghindari hal-hal yang ditakutkan. Kini aku ada di hadapanmu. Kenapa buang-buang waktu? Ayo, tangkaplah dan serahkan pada majikanmu. Kata Rangga tenang pada sosok berselubung kain hitam. Kau akan celaka karena menentang kami. Bocah. Desi seorang berselubung kain hitam itu dengan nada mengancam. Tidak usah banyak bicara. Kau tidak akan berhasil menakut-nakutiku. Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan kepadaku. Tukas Rangga lantang. Huh. Sebaiknya lekas pergi dari desa ini sebelum kau celaka dan tak sempat menyesal. Desi sosok itu, syarat ancaman. Kening Rangga berkerut namun lantas tersenyum manis. Tak ada rasa gentar sedikitpun dalam hatinya. Sebagai seorang pendekar, sudah sering dia mendapat ancaman seperti ini. Sudah kukatakan kau tidak akan berhasil menakut-nakutiku. Dan aku tak akan menyesal berhadapan denganmu. Nah, bagaimana kalau kau kutunggu di luar? Rasanya di tempat ini cukup sempit. Ujar Rangga kalem seraya melangkah mendekati pintu tempat Kisudira tadi mengintip. Di depan pintu pendekar Raja Wali sakti berhenti. Dia berdiri di ambang pintu ketika menyadari orang berkerudung itu belum juga beranjak dari tempatnya. Kenapa kau tak jadi menangkapku? Siluman macam apa kau ini? Atau barangkali kau hanya pengecut yang hanya berani kepada penduduk yang tidak berdaya? Tanda seru, ejek pemuda itu berusaha memanas-manasi. Kurang aja. Begitu selesai menghardik, orang berselubung hitam itu menghentakkan tangannya. Hih, wes, saat itu juga dari telapak tangan orang itu meluruk secarik cahaya keperakan mengancam keselamatan pendekar Raja Wali sakti. Uts, namun hanya memiringkan tubuh sedikit pendekar Raja Wali sakti membuat pukulan itu luput dari sasaran. Sasaranmu masih jauh. Hem, aku tahu. Kau yang berada di dalam gua itu. Pukulan itu persis sama. Lanjut Rangga. Orang berselubung kain hitam itu tidak menyahut. Seketika tubuhnya meluruk menerjang pendekar Raja Wali sakti. Hih, hu. Namun cepat sekali pendekar Raja Wali sakti mencelat keluar dengan berjumpalitan menjauhi serangan. Dan agaknya, sosok berselubung kain hitam ini tidak memberi kesempatan sedikitpun pada pemuda itu. Langsung dikejarnya pendekar Raja Wali sakti sambil melepaskan serangan bertubi-tubi. Ya, namun dengan pengerahan jurus sembilan langkah ajaib mampu menghindari setiap serangan. Hem, boleh juga. Tidak heran kalau kau berminat menjadi siluman. Kata Rangga ketika baru saja menghindari sebuah serangan. Tahu apa kau tentang siluman Bukit Tengger? Kau tidak punya derajat bertemu dengannya. Dengus orang berselubung kain hitam itu. Aku pun tak berminat bertemu jahanam pemetik bunga sepertinya. Kecuali, bila dia segera menghentikan perbuatannya. Titik-titik tanda seru. Dengan terpaksa aku harus melenyapkannya. Tandas pendekar Raja Wali sakti. Keparat, mulutmu kelewat sombong. Dan aku terpaksa harus merobeknya lebih dulu sebelum memecahkan batok kepalamu. Dengus sosok berselubung kain hitam itu. Tanpa banyak bicara lagi, orang berselubung kain hitam itu menyerang gencar seolah ingin membuktikan ucapannya secepat mungkin. Uts, saat itu juga pertarungan sengit terjadi dan tak terelakkan lagi. Sampai saat ini, pendekar Raja Wali sakti hanya mengerahkan jurus-jurus pembuka dari lima rangkaian jurus Raja Wali sakti. Hu, empat, Kisudira terpana melihat pertarungan antara rangka dengan orang berselubung kain hitam yang ternyata anak buah dari siluman bukit tengger. Walaupun tidak jelas wajahnya, namun kepandainya hebat. Sementara pemuda yang telah menolongnya itu pun tak kalah hebat. Kini keduanya bertarung sengit dan masih kelihatan seimbang. Belum jelas betul siapa yang jadi pemenangnya. Pada saat itu, istri dan kedua anak Kisudira yang mendengar keributan sudah terjaga dan ikut berkumpul. Wajah mereka tampak cemas, apalagi melihat pertarungan itu. Ada apa? Kang, apa yang terjadi? Siapa mereka? Bisik wanita setengah baya bertubuh tambun istri Kisudira dengan suara bergetar ditekan rasa takut. Seseorang muncul dan mengancamku sahut Kisudira juga dengan suara bergetar. Siapa? Tanya Nisudira lagi. Kisudira menggeleng lemah. Lalu, siapa yang seorang lagi? Cecar perempuan bertubuh tambun ini. Pemuda itu, entah dari mana datangnya. Tiba-tiba saja dia muncul dan menyelamatkanku, jelas Kisudira. Pemuda yang tadi menjadi tamu kita. Laki-laki gemuk ini menganggup. Apa orang yang mengancamu tadi ada hubungannya dengan perbuatan pemuda itu? Eh, maksudku dia penghuni bukit itu. Tanya perempuan ini takut-takut. Mungkin saja. Aduh, celaka kita. Kang, Kisudira terdiam. Dia mengerti apa yang dipikirkan istrinya saat ini. Tidak jauh beda dengan yang dipikirkannya. Kau harus berbuat sesuatu. Ujar Nisudira kelihatan mulai gelisah. Aku harus berbuat apa. Memisahkan mereka. Gila, bisa mati dihajar salah seorang. Rungut Kisudira. Pokoknya kita harus berbuat sesuatu. Keadaan kita terancam. Dan siluman bukit tengger akan terus mengancam kita. Bahkan tidak mustahil akan membunuh kita semua. Desak Nisudira. Laki-laki setengah baya itu terdiam karena bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ayo, Kang. Jangan diam saja. Desak perempuan tambun ini lagi. Apa yang harus kulakukan? Kisudira malah bertanya. Apa saja? Bahkan kalau perlu pindah dari desa ini. Sahut Nisudira, mantap. Pindah malam-malam begini. Gila. Kau mencari penyakit. Kita tidak akan selamat melewati perbatasan. Sergah Kisudira dengan mata melotot. Daripada harus mati di sini tanpa usaha. Tidak. Kita harus tetap di sini dan menghadapi apapun yang akan terjadi. Kau akan mengorbankan kami. Jangan berperasangka buruk. Mana mungkin aku mengorbankan kalian. Kita harus tenang dan mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Baru saja Kisudira berkata begitu mendadak. Aa. Titik-titik tanda seru. Terdengar teriakan kesakitan. Suami istri itu terkejut dan serentak menoleh ke arah pertarungan di luar sana. Tampak orang berselubung kain hitam itu terjungkal ke belakang. Selubung kepalanya telah tersingkap. Tampak jelas kalau orang itu adalah laki-laki. Namun, Kisudira tidak bisa mengenali. Selain jarak pertarungan cukup jauh, ciri-ciri laki-laki ini tidak dikenalinya pula. Paling tidak tak ada yang mirip dengan penduduk desa ini yang rata-rata dikenalnya. Hem. Kukira tampangmu seram dengan kedua kaling di sudut bibirnya. Ternyata wajahmu jauh dari menyeramkan. Ejek rangga sambil memandang lawannya yang berkulit sawo matang. Laki-laki ini berusia sekitar 40 tahun. Rambutnya keriting kecil dan agak pendek. Sepasang matanya agak sipit dengan cuping hidung besar. Raut wajahnya tidak enak dipandang apalagi ditambah bibirnya yang tebal. Tunjukkan padaku, di mana gadis-gadis itu kau bawa. Tanda seru. Lanjut pendekar Raja Wali Sakti seraya perlahan mendekati laki-laki itu dengan sikap mengancam. Set, tiba-tiba saja laki-laki yang berpakaian juga serba hitam ini mencabut pisau dengan sikap menantang. Matanya membuka lebar dengan senyum sinis. Kau tidak akan bisa memaksaku. Dengus laki-laki itu. Sudahlah kisana. Aku bisa membuatmu lebih dari ini. Atau barangkali kau ingin mencobanya. Ujar Rangga Enteng. Jangan merasa menang dulu keparat. Karena kau tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Baru saja kata-kata orang berpakaian serba hitam ini habis mendadak. Titik-titik-titik. Hih. Saat itu juga, laki-laki ini menghadapkan ujung pisaunya ke perutnya sendiri. Lalu, heh. Kerap. Ah. Rangga terkejut setengah mati. Menurut pikirannya, pisau di tangan laki-laki itu akan digunakan untuk melawannya. Tapi di luar dugaan, justru dihunjamkan kedadanya sendiri dan tepat menembus jantungnya. Kau tak akan mendapat apa-apa, kata laki-laki itu sambil tersenyum mengejek. Tubuh orang yang mengaku sebagai anak buah siluman bukit tengger ini berlumur darah. Sebentar dia terhuyung-huyung lalu ambruk. Nyawanya melayang beberapa saat. Rangga hanya bisa tertegun memandangi anak buah siluman bukit tengger ini. Pemuda itu melirik sekilas ketika terdengar suara langkah mendekati. Ternyata yang datang Kisudira. Mata laki-laki gemuk itu terus memandangi mayat orang yang tadi mengenakan selubung kain hitam. Kau kenal dengannya, Ki? Tanya Rangga. Kisudira menggeleng lemah. Tapi dari sini kau mesti sadar kalau pengikut penghuni siluman bukit tengger adalah manusia. Sama seperti kita. Bukan siluman atau apapun yang bisa bergentayangan seenaknya. Ujar Rangga. Sedikit memberi nasihat. Ya, kau benar. Rangga. Dan aku berani menjamin bahwa orang ini tidak sendiri. Masih ada lagi kawan-kawannya yang kemungkinan besar termasuk di dalamnya adalah penduduk desa ini juga tambah Rangga. Penduduk desa ini, Kisudira malah bertanya dengan kening berkerut. Ya, Kisudira tertegun. Dipandanginya lagi mayat itu. Lalu kepalanya berpaling pada pendekar Raja Wali Sakti. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Rangga? Tanya laki-laki gemuk ini, bingung. Aku tetap pada pendirianku, bahwa semua ini akan kusingkap. Dan biang keladinya harus ditangkap. Tandas pendekar Raja Wali Sakti, mantap. Kembali laki-laki bertubuh gemuk itu tertegun. Dia mulai sependapat dengan pemuda itu. Toh, untuk saat ini siapa yang bisa menjamin keselamatan keluarganya? Padahal pemuda ini telah terbukti menyelamatkannya beberapa kali. Jadi jelas Rangga menunjukkan itikat baiknya. Bagaimana? Aku tidak meminta dukungan kalau kau takut, Ki. Tapi kejadian ini mulai hangat dan sebentar lagi merebak. Telah terbukti bahwa meski kau tidak ikut campur, tetap saja disalahkan. Kenapa tidak sekalian saja ikut campur? Toh, kalau kita mau jujur, rasanya tidak akan ada dari semua penduduk desa yang menginginkan keadaan ini. Mereka kelihatan hidup damai, namun sesungguhnya diselimuti ketakutan. Papar Rangga memberi pengertian. Ki Sudira mulai mengangguk pelan. Dibenarkannya kata-kata pendekar Raja Wali Sakti. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Ulang Ki Sudira dengan suara menggantung. Ingin ku dengar dulu, di mana kau berpihak sekarang? Tanya pendekar Raja Wali Sakti. Aku berpihak padamu, sahut Ki Sudira, namun masih terdengar ragu. Sungguh, Ki Sudira mengangguk mantap, namun seketika wajahnya tampak cemas dan khawatir. Kenapa? Ragu. Tanya Rangga. Tidak. Apa yang kau katakan memang benar, Rangga. Kita tidak bisa berdiam diri dan harus menyingkap tabir ini. Tapi, Ki Sudira tidak melanjutkan kata-katanya. Namun matanya melirik kepada istri dan kedua putrinya yang berdiri di ambang pintu rumah. Aku mengkhawatirkan mereka, desah laki-laki gemuk itu. Rangga terdiam. Dia ikut merasakan apa yang tengah dipikirkan orang tua itu. Dan belum juga ada yang membuka suara lagi. Set. Awas. Hu. Rangga berteriak lantang memperingatkan ketika mendadak saja berkelebat sinar putih keperakan ke arah Ki Sudira. Secepat kilat didorongnya tubuh laki-laki gemuk itu hingga jatuh berdebuk di tanah. Dan seketika itu pula tangannya bergerak. Tep. Hi. Begitu berhasil menangkap benda putih keperakan yang ternyata sebuah pisau. Pendekar Raja Wali Sakti langsung melemparkannya kembali ke arah datangnya tadi. Pisau itu tidak menemukan sasaran dan langsung menerobos kerimbunan sebuah pohon, karena satu sosok berpakaian serba hitam telah lebih dulu melenting, menghindarinya. Sosok yang ternyata juga berselubung kain hitam ini langsung melesat meluruh ke arah Pendekar Raja Wali Sakti dengan pukulan bertubi-tubi. Uts. Rangga membuang diri ke belakang, seraya melepaskan satu hantaman ke perut dengan kaki kanan. Namun orang itu agaknya cukup waspada. Serambut lagi kaki Pendekar Raja Wali Sakti menuju sasaran, tangannya cepat bergerak menangkis. Pelak, begitu orang itu lewat di atas badannya, Rangga cepat bangkit berdiri dengan menjejakan kedua tangannya yang menyentuh tanah. Huh, namun baru saja bangkit, satu tendangan keras kembali meluncur, membuat Rangga terpaksa mencelat ke atas. Tapi begitu berada di udara, Pendekar Raja Wali Sakti mendadak meluruk dengan jurus sayap Raja Wali membelah mega tingkat pertama. Begitu cepat gerakannya sehingga belum sempat orang itu berbalik, kibasan tangan Rangga telah mengancam. Dan, des, ah, orang berselubung kain hitam itu menjerit kesakitan begitu kibasan tangan Rangga mendarat di punggungnya. Tubuhnya terjungkal roboh, namun seketika bangkit tanpa menghiraukan rasa sakit. Dan sebelum Rangga menyerang kembali, mendadak saja orang berselubung kain hitam itu memasukkan tangannya kebalik baju. Lalu seketika itu juga tangannya bergerak mengibas ke depan. Set, seketika, meluncur sinar putih keperakan mengancam keselamatan Rangga. Namun dengan gerakan cepat bagai kilat, pemuda itu menarik tubuhnya ke samping kiri dengan tangan kanan bergerak ke depan. Dan, tep, hi, begitu berhasil menangkap sinar putih keperakan yang ternyata pisau, dengan kecepatan luar biasa Rangga melemparkannya kembali disertai pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi. Sehingga, wood, kres, kres, uh, orang berselubung kain hitam ini mengeluh tertahan. Bau kirinya tergores pisau miliknya sendiri ketika berusaha menghindar. Dan belum sempat disadari apa yang terjadi. Hiyaa, titik-titik tanda seru. Dengan gerakan dahsyat pendekar Raja Wali sakti berkelebat dengan jurus pukulan maut paruh Raja Wali disertai pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi. Dan seketika itu pula tangannya bergerak mengibas ke arah dada. Sehingga, des, aa, disertai jerit kesakitan orang itu terpental deras ke belakang disertai semburan darah segar. Telak sekali kibasan tangan Rangga mendarat di dada, membuat orang itu tak bangun-bangun lagi begitu menyentuh tanah. Sejenak Rangga menatap mayat bekas lawannya, lalu bergerak menghampiri Kisudira yang sudah berkumpul bersama istri dan anak-anaknya. Tawasnya dua anak buah siluman Bukit Tengger membuat Kisudira tidak bisa tidur. Terlebih bagi istri dan kedua putrinya. Sepanjang malam wajah mereka terus tegang ketakutan. Rasa kantuk yang tadi menyerang, seketika sirna. Kisudira sendiri tidak punya pilihan selain mengajak pendekar Raja Wali Sakti untuk sementara waktu tinggal bersamanya. Peristiwa ini bisa berbuntut panjang. Dan bukan tidak mungkin dia akan celaka. Maka lebih baik pemuda itu ada di antara keluarganya. Paling tidak mereka bisa sedikit merasa aman. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Kisudira dengan suara serak setelah berdiam diri bagai patung untuk beberapa lama. Menunggu pagi tentunya sahut Rangga Enteng. Bukan itu maksudku. Sergah laki-laki gemuk ini. Tidak usah khawatir. Kedua mayat itu telah kubawa jauh dari rumahmu. Orang tidak akan mengira kalau keduanya terbunuh olehku. Kecuali kalau kalian buka mulut tukas Rangga. Eh. Tentu saja kami tidak akan cerita kepada siapapun. Bagus. Biarkan orang-orang desa menduga sesuka hatinya. Nanti pun akan datang seorang utusan ke sini. Seorang utusan. Apa maksudmu? Tanya Kisudira dengan kening berkerut sarat dengan ketidakmengertian. Siluman itu ternyata tidak sendiri. Mungkin dia punya banyak kawan. Atau bahkan majikan. Salah seorang kawannya atau entah berapa kawannya bisa jadi melihat peristiwa itu. Dan mereka tidak ingin menunjukkan diri. Mungkin takut atau merasa perlu untuk melapor. Yang jelas dia tahu bahwa akulah penyebab kematian kedua kawannya itu. Papar pendekar Raja Wali Sakti disertai senyum sinis. Eh. Bagaimana dengan kami? Tanya Kisudira bergegas. Dia memang sangat mengkhawatirkan anak istrinya. Tenanglah. Selama aku masih di sini, kalian tetap akan selamat tambah rangga. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Bukan kalian yang akan dicari mereka, tetapi aku. Kalau mereka mudah mencariku, maka kalian tidak akan diusik. Kecuali kalau mereka sulit menemukanku. Maka kalian akan dijadikan pelampiasan kekesalannya, jelas rangga. Kisudira mengerti persoalannya kini. Dipandanginya pemuda itu dengan sinar mata penuh harap. Lalu apa keputusanmu? Apakah akan meninggalkan kami begitu saja setelah peristiwa tadi? Tanya Kisudira, hati-hati. Rangga tersenyum seraya menepuk bahu orang gemuk itu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pergi sebelum persoalan ini selesai, sahut rangga meyakinkan. Oh, syukurlah. Nah, bila telah bulat tekat di hatimu untuk menyingkap semua tabir ini, maka carilah orang-orang desa yang bisa diajak bekerja sama. Kita harus bahu-membahu untuk berjuang bersama ujar rangga. Baiklah, sekarang tenang-tenang saja. Dan jangan pikirkan soal kematian dua orang itu. Aku akan bertanggung jawab soal itu. Pergilah tenangkan istri dan kedua putrimu itu. Kisudira mengangguk dan segera menemui istri dan kedua putrinya. Matahari telah muncul di ufuk timur. Cahayanya yang lembut menyapu seluruh desa. Namun pagi yang seharusnya tenang dikejutkan oleh tersiarnya kabar kalau ada dua orang kedapatan tewas di depan rumah kisepuh. Tentu saja berita ini amat mengagetkan kisudira. Kaukah yang meletakkan kedua mayat itu di depan rumah kisepuh? Tanya kisudira pada rangga ketika mereka berbincang-bincang di beranda rumah laki-laki gemuk itu. Ya, sahut pendekar Raja Wali Sakti Enteng. Kenapa? Kejar kisudira. Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin orang tua itu agar ikut merasa bertanggung jawab atas persoalan ini, jelas rangga. Tapi kau katakan kalau kedua mayat itu telah dibuang. Dan kau akan bertanggung jawab. Kenapa melemparkan kesalahan kepada orang lain? Siapa sebenarnya kisepuh itu? Tanya rangga dengan wajah sungguh-sungguh. Kau sudah tahu siapa dia, bukan? Jadi rasanya tak perlu kujelaskan lagi. Ya, dia pemuka kepercayaan, sekaligus pemuka adat. Dengan begitu, tiada seorang pun yang akan menaruh curiga kepadanya, kata rangga. Apa maksudmu? Orang seperti dia, luput dari kecurigaan. Padahal, dia orang terpenting yang menghubungkan para korban dengan pihak siluman gadungan itu. Dia leluasa berbuat sesuka hatinya tentu dengan imbalan entah berupa apa. Kini sudah saatnya dia merasa ikut bertanggung jawab atas persoalan ini. Tanda serangga. Tapi kau tidak punya alasan serta bukti menuduhnya ikut campur dalam persoalan ini, tukas Kisudira. Tidak ada. Namun, dia tidak menyangkal. Sahut rangga menandaskan. Apa maksudmu? Aku telah datang padanya tadi malam sebelum kesini. Pikirkan baik-baik. Tak seorang pun yang mengetahui kehadiranku di gua itu. Tidak juga kisepuh karena dia berjalan lebih dulu. Tapi dari mana dia tahu kalau aku berada di sana? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Kisepuh dipercaya orang memiliki mata batin yang kuat. Dia tahu hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Sahut Kisudira setengah ragu. Kalau begitu mengapa dia tidak tahu tentang kehadiranku di ruangan khususnya? Sampai di situ Kisudira tak bisa menjawab. Diam seribu bahasa. Bersambung.